Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif atau teman-teman di depan saya ini sudah ada celana ya celana ini untuk resletingnya ini sudah rusak teman-teman Oke kita tes kita lihat dulu nah sudah rusak ya teman atau sudah dull seperti ini Oke pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah ide kreatif ya atau membuat sebuah tips bagaimana cara kita untuk memperbaiki resleting yang sudah rusak seperti ini atau yang sudah dull ya Nah seperti ini ini bisa normal kembali teman-teman sehingga selamanya kita tidak beli atau memperbaiki atau mengganti resetting yang baru lagi Oke seperti apa caranya simak videonya sampai selesai sebelum lanjut tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman kembali lagi ya dengan channel ide kreatif Oke pertama kita siapkan alatnya ya alat dan bahannya pertama kita siapkan sebuah tang untuk tang terserah yang model seperti ini bisa untuk model yang lain juga bisa ya kemudian kita siapkan kita siapkan lilin Nah untuk lilinnya ini bisa memakai bekas seperti ini atau memakai baru ya Oke langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya Hai pertama kita lihat dulu temen-temen kita lihat dulu untuk real settingnya biasanya temen untuk real setting seperti ini ini yang rusak itu adalah sisi tepinya seperti ini temen ini biasanya merenggang ya kita lihat biasanya merenggang di kanan kirinya temen Nah kita lihat temen nah ini sepertinya ini agak meregang temen sehingga tidak bisa menggigit ya Oke seperti ini kita lihat nah caranya seperti ini temen caranya kita ambil utut tangnya kemudian kita ini kita kita bawakan ya atau kita resletingkan ke bawah seperti ini atau kita tekankan sampai ke bawah seperti ini temen kemudian kita tekan untuk tepinya nah kita tekan tepinya seperti ini temen tepinya ya seperti ini yang gigit kemudian untuk yang di depan dan di depan ini juga kita tekan seperti ini temen kanan-kiri ya nah seperti ini saja temen kemudian kita tes kita tes agak susah temen agak seret ya karena kita sudah tekan acara seperti ini jika seret caranya seperti ini jika seret caranya seperti ini temen kita kasih pelumas ya Nah untuk pelumas dari real setting biasanya itu memakai ini seperti ini kita oles-oleskan ya tak oles-oleskan dulu seperti ini temen kita oles-oleskan tan kanan dan kiri seperti ini oke seperti ini ya kita tes wow sangat mantap temen dan sangat licin ya karena hasil dari pelumas tadi wow sangat mudah temen temen kita lihat sangat rapat ya tidak dua lagi kita lihat temen-temen Wow sangat mantap ya temen oke sangat mantap ya untuk ini kreatif kali ini untuk cara ini ini bisa kalian pakai pada reseting celana seperti ini atau reseting tas itu juga bisa ya tuh semua jenis reseting itu sama saja temen untuk sistem kerjanya seperti itu oke saya akan coba ya di reseting tas karena saya juga mempunyai tas yang sudah rusak temen untuk resetingnya temen nah disini saya sudah ada tas ya tas untuk resetingnya ini sudah rusak temen kita lihat di sini nah sudah jol juga ya Nah seperti ini nah seperti ini ya Oke lah saja kita langsung kasih pelumasnya dulu temen kita kasih pelumasnya menyeluruh ya oke jika sudah seperti ini kita lihat kita lu kita lihat pada kerenggangannya apakah renggang nah lihat kita lihat di sini agak kendor ya temen kita notokkan di pojok temen kita ambil untuk tangnya kita kita capit atau kita tekan ya oke seperti ini saja temen kita tes ya lihat wow lihat temen hasilnya mantap ya temen nah sehingga kita untuk tas kita itu bisa dipakai kembali nah seperti itu ya kita lihat dan untuk jalannya pun ini sangat lancar karena hasil dari pelumas dari lilin yang kita aplikasi aplikasikan tadi nah seperti itu sangat mantap temen oke temen nah sekian ya ide kreatif atau tip sederhana yang bisa saya bagikan kalian semoga untuk ide kreatif kali ini ini bisa bermanfaat bagi kita semua Oke temen sekian ya ide kreatif atau tip sederhana yang bisa saya bagikan kalian jika kalian suka dengan video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video dari saya terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatif selamat menikmati Terima kasih telah menonton!